Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pemirsa Ulujami TV, Alhamdulillah nih Sore ini Kampung Ulujami kedatengan Ibu Silvi Beliau adalah salah satu senator DPD DKI Jakarta Losasan Beliau sendiri lagi nyari tajil nih di lingkungan wilayah Kelurahan Ulujami Kebetulan Alhamdulillah nih berada di tempatnya di Gang Haji Dilun Yok kita mau tanya-tanya yok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Ulujami ini banyak banget orang-orang Betawi Lalu masih sering sama Bang Ami Tepatnya di Ulujami Tepatnya luar tanah di Ulujami Luar tanah di Ulujami Jadi saya kena lagi ingin meningkatkan bagaimana UMKM Betawi Kebetulan Bang Ami bilang disini di tempat Ulujami ini banyak banget Orang-orang Betawi yang kaya gualan Termasuk juga nanti kita mau ke tempat-tempat khusus Seperti pembuatan pecil dan sebagainya Memang saya lagi terus Terus-terusan insya Allah lah Nanti kita bikinin buku dan kita tingkatkan termasuk juga Saya ingin membantu UMKM Amin, amin Ini enak-enak banget loh Bu Haji ini lagi milih-milih nih Nah rencana Bu Haji sendiri Rencana mau buka bersama dimana nih? Ini enak-enak Bang Ami Wah, oke Kita di situ tapi boleh itu nih Bu Boleh Kita lagi pakai motor Jangan diboncahkan sama Bang Ami Jangan diboncahkan sama Bang Ami asinanya belum lagi nih ya asinanya udah asinanya abis kalau kita mau beli apa nggak ada kerja kalau kita menangis gimana oh iya tahu kan ada berapa oh apa ada yang 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 terbatas yang berusaha kita yang apa 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 selamat menikmati oh iya, hebat tapi masih tiap sama-sama kali ya iya, kamu juga selamat menikmati 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 ya Allah tempatkan aku di tempat yang penuh berkah karena engkau maha pemberi tempat penuh berkah mungkin menurut Allah berkahnya saya jadi senator makanya selesai saya pilkada saya maju lagi kalau orang mah udah kelengar kali ya tapi ya Allah kasih cerian saya kenapa? karena saya bilang gini rasbiya Allah hanya engkau lah pertolongan jadi saya memang bergantung sama Allah saya berusaha berjuang saya bergantung sama Allah saya bilang rasbiya Allah nah akhirnya saya terus-rusan saya berdoa sama Allah ternyata saya tiba-tiba kok gak pakai kepantai-kepantai saya jadinya independen yang akan dipilih dan alhamdulillah saya termasukkan empat besar beda saya dikit-dikit dengan yang atas-atas nah jadi saya pikir inilah saatnya saya istiqomah saya memberikan kontribusi saya dalam pemikiran ide networking oleh hak-olehak saya jadi kalau kalau bilang begini kok apa yang mau dibuat saya bilang apa yang anda perlukan mudah-mudahan saya jadi palu gada apa lu minta gua ada siap siap gitu kan insyaallah walaupun saya tetap ngajar karena memang saya kan 31 tahun di Pemprov DKI Jakarta saya udah ngikutin tujuh gubernur saya udah ngikutin tujuh gubernur saya udah ikut gubernur saya udah dapet amanah sebelas amanah alhamdulillah setiap amanah itu saya selalu menjadi perempuan pertama kepala sub bagian pertama perempuan kepala bagian pertama perempuan kepala bagian pertama perempuan itu mau sampai akhirnya saya menjadi SP1 PLT Satpol PP maksud saya menjadi wali kota perempuan pertama di Jakarta Pusat Jakarta Pusat karena Allah gak seberkah buat saya karena itu saya pikir kalau saya gak memberikan saya tidak bersyukur saya tidak bersyukur kalau saya tidak berbuat banyak untuk masyarakat saya bilang begini kalau masyarakat berpikir tentang saya jangan duitnya tapi bagaimana ide saya bagaimana networking saya hubungannya KJP ada KJP yang gak keluar-keluar satu usul Alhamdulillah dua tahun gak keluar Alhamdulillah ketemu sekali langsung besok keluar ini Allah yang punya kuasa nah jadi kalau saya ditanya tadi ini bagaimana anak muda kalau kondisi pandemi ini memang kita harus reaktif apalagi Bang Amin ini punya hal yang luar biasa punya yang namanya TV unjami punya podcast punya media sosial lainnya seperti Instagram Facebook Youtubers ini kan potensi yang luar biasa bayangkan kalau kita bisa mencari subscriber lebih itu bisa kayak atau halilintar iya iya jadi konggong merah artinya kita gak boleh lelah Betawi ini banyak sekali loh kaya sekali ondel-ondel saya ingat banget tuh cucu saya yang paling kecil kalau lihat handphone langsung ondeng-ondeng ondel-ondel ada di situ ondel-ondel jatuh ondel-ondel ondel-ondel tempur itu dibikin dikit-dikit tapi terus jadi ondel-ondel gak berhenti walaupun kondisi pandemi kita manfaatkan media sosial upamanya soal apa namanya tadi itu malang pintu malang pintu silat dibikin aja dikit-dikit masukin itu anak-anak kalau silat betawi tinggal dia klik aja di Youtube keluar ada lagi orang tua ya ibu-ibu sama anaknya dua laki perempuan dia bener-bener youtuber cuma dia tulisnya gini vlognya Ali dan Salsa Cucu saya yang satu tahun itu udah tau Ali Ali saya kepengen besok kita aming 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 ondel-ondel kenapa? karena saya miris ondel-ondel di jalan-jalan saya bikin di jati negara itu seumpulnya 200 lebih ondel-ondel supaya dia mau berkiprah kalau ada apa-apa panggil ke ondel-ondel saya agak banyak duitnya dan ternyata mohon maaf nih saya jadi sebenarnya sedikit enak juga ya ternyata itu bukan hasil bertaruh ya di jalan-jalan itu ini dari pojokan-pojokan hinterland kita daerah-daerah yang sama punya main bukota iya nah saya bilang oh udah kalau orang Betawi pasti kalau ada keriakan lagi nah jadi saya berharap ini gimana nih kan katanya gitu ah nanti sebelah saya ini ada orang top yang idenya luar biasa udah ngebantu mulu Bang Haji manfaatin itu TV Urujami bikin jadi youtuber-youtuber nanti influencer-nya saya tambahin nanti saya nge-tag IGTV saya juga jalan saya alhamdulillah saat ini udah sekitar 4 puke ya Alhamdulillah nah itu kenapa saya nggak bosen terus-terusan saya menjadi anggota DPD ini jalan 2 tahun jalan baru mau jalan 2 tahun 2 tahun 2 belum baru 1 tahun 2 biasa 1 tahun setengah itu tapi alhamdulillah nggak ada satupun kegiatan saya yang luput dari catatan dan dari media sosial tiap bulan saya bikin majalah dan majalah saya dari tanggal 1 misalnya Januari dari 1 Januari sampai 30 Januari itu nggak ada yang nggak ada kegiatan jadi saya keluar terus keluar saya cari informasi saya pengen jadi orang yang khoirunas antok kundinas saya pengen jadi orang yang bermanfaat ibaratnya umur saya 63 tahun ngapain lagi bukan untuk bermanfaat ke masyarakat makanya saya nangkep banget kayak seperti gayung bersambut nih Bang Amin bilang kapan pok? besok langsung saya bilang orang kadang-kadang kaget sama saya nih kok tiba-tiba datang tiba-tiba datang nah iya makanya jangan nangkep saya saya sekarang lagi dapet ini nih dapet apa dapet satu lokasi insya Allah di Tamrin 10 itu saya lagi mau bikin namanya beranda betawi untuk silvi kalau main nanti kapan apa undang-undang main di Solo insya Allah abiskan barang nih insya Allah saya mau setting itu emang udah ya udah beduk alhamdulillah ini bukan di handphone net dah alhamdulillah waktu udah berbuka sudah masuk mari kita berbuka bareng-bareng dengan membacaan doa ini udah hanya cukup menengis lagi jadi mau datang ke kampung Ulu Jami bisa menjadi acuan buat kita warga Amin Insya Allah ya saya juga sebagai senator nih undang-undang Bang Amir Center luar biasa ini jadi saya terinspirasi mau bikin juga mau silvi center kita bersinergi Insya Allah mendadak-mundang saya saya juga mendadak datang untuk dikapan aja saya besok jadi menurut saya karunia silaturahim kalau bilang silaturahim kalau kita berpapanya ada dua nih satu dapat rezeki gua panjang umat di bulan ramadhan mudah-mudahan sekadar ini sebaik-baik manusia bermanfaat ke orang lain makasih Pak Amin makasih banyak oke makasih banyak ya oke dan saya didamping juga ini oleh Pak Agus Rwanto sini bagus nah beliau ini adalah seorang tokoh yang sudah tiga kali jadi camat 4 kali 4 kali jadi camat sekarang yang ngurusin sosial satmong PP kan luar biasa jadi kalau ada undel-undel di jalanan yang gak tertip nah awas kena akurat tapi saya yakin si abang Ujami yang punya undel-undel ini nyewain buat akar hajatan doang alhamdulillah nah itu yang mesti yang bener dong ya nanti insya Allah kita bikin festival undel-undel nanti saya coba panggilin yang itu deh apa CSR CSR Bang DKI kalau penuh disini enggak punya jakmat kita bikin jakmat disini ya kan punya jakmat itu harganya nih punya nya PD Pasar Jaya ini dia tuh harga bersailu nanti ada harga khusus kalau belum sesuatu datang orangnya kemari mau bikin jakmat dimana boleh 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 cuma 30 30 itu kok 30 apa 30 meter banyak banyak nggak kalau disini ya bisa terbiasa orang kalau kemarin makin kenal dengan Bang Amin nah setelah itu tahun depan 2024 Amin Tadi PM DKI Amin Amin Makasih Ujami TV Wassalamualaikum Wr. Wb Wassalamualaikum Wr. Wb Jangan kumpetan